Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat pie apple yang sama persis di media untuk tutorialnya kalian simak terus di video saya sampai habis terima kasih saya menggunakan satu buah apple ukuran besar kita kupas dahulu dan kita potong kecil-kecil apple yang sudah kita potong kecil-kecil masukkan ke dalam panci dan nyalakan apinya tambahkan 4 sendok makan brown sugar atau gula palem 1 sendok teh bubuk kayu manis dan sedikit garam lalu aduk-aduk dan kita masak sampai keluar airnya jika sudah keluar airnya kita masak sampai mengental tambahkan perasan jeruk limon agar rasanya ada asam-asamnya gitu ya lalu matikan apinya dan kita biarkan biarkan sampai dingin untuk bahan kulitnya 170 gram tepung segitiga biru 1,4 sendok teh baking powder kita campur dan 75 gram blue bean atau margarin lalu kita campur lalu kita campur tepung dan blue beannya tambahkan sedikit garam dan untuk adonannya kalian tidak perlu menguleni ya teman-teman ini hasilnya seperti ini dan tambahkan perasan jeruk limon 4 sendok makan air es dan kalian cukup mencampurkan sampai adonan menyatu tidak perlu menguleni karena jika kalian uleni adonan akan menjadi adonan roti nah cukup seperti ini aja ya teman-teman siapkan kertas roti jika kalian tidak ada kertas roti kalian bisa langsung menggilasnya di atas meja yang telah ditaburi dengan sedikit tepung sekarang kita pipihkan dulu sampai adonan tipis nah ini hasilnya adonan sudah kita pipihkan kita buka lalu kita iris bagian pinggirannya kita rapikan dan ini akan saya jadikan tiga lalu letakkan isiannya di atas kulit payenya dan saya akan menggunakan telur untuk olesan kita olesi bagian pinggirnya setelah kita olesi kita tutup dengan kulit payenya seperti ini ya kita rapikan gunakan sendok karbu tekan-tekan bagian pinggirannya agar pada saat digoreng nanti isinya tidak mudah keluar lalu iris pinggirannya biar rapi karena kulitnya ini sangat lembek sekali dan susah kita angkat kalau kita angkat bisa sobek sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam freezer kurang lebih selama 15 menit ini saya coating taburi tepung terigu dengan rata untuk dua sisinya dan akan saya olesi dengan telur selain mencegah bocor untuk mempercantik warnanya goreng dalam minyak panas dan apinya sedang selamat menikmati jika warnanya sudah kuning kecoklatan tandanya sudah matang kita angkat dan kita tiriskan kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati nah ini pie apple nya sama persis di mcdonald ini hasilnya sangat gurih sekali terima kasih teman-teman jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai berjumpa lagi di video selanjutnya selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati